Saya percaya kepada Kapolri baru Komjen Lestiosigit bisa membawa Polri lebih maju dan profesional dari sebelumnya, termasuk bisa menghadapi jaringan narkoba. Selamat, semoga bisa menjadi pelindung dan pengayom rakyat. Nah, beda dengan PA212 yang pada waktu lalu merasa khawatir karena Kapolri yang dijabat seorang muslim saja bisa terjadi kriminalisasi ulama. Apalagi Kapolri dijabat sebagai non-muslim. Apakah Fadlison sudah berbalik ke arah 180 derajat mendukung penuh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan meninggalkan PA212? Fadlison bukannya dukung PA212, tetapi malah mendukung Kapolri pilihan dari Presiden Joko Widodo. Apakah Fadlison sudah berbalik ke arah 180 derajat mendukung penuh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan meninggalkan PA212? Nah, setelah calon Kapolri pilihan Presiden Joko Widodo resmi dipilih oleh DPR Komisi 3, Fadlison pun mencuit lewat Twitter. Saya percaya kepada Kapolri baru Komjen Lestiosigit bisa membawa Polri lebih maju dan profesional dari sebelumnya, termasuk bisa menghadapi jaringan narkoba. Selamat, semoga bisa menjadi pelindung dan pengayom rakyat. Nah, beda dengan PA212 yang pada waktu lalu merasa khawatir karena Kapolri yang dijabat seorang muslim saja bisa terjadi kriminalisasi ulama, apalagi Kapolri dijabat sebagai non-muslim. Tetapi, dengan fit and proper test yang berlangsung di DPR RI di Komisi 3, bahkan semua fraksi memuji Komjen Lestiosigit Prabowo saat fit and proper test berlangsung. Bahkan juga, Komjen Lestiosigit Prabowo akan mengasuskan polisi yang terlibat narkoba atau kejahatan lainnya akan dipecat dan juga dipidanakan. Wow, keren sekali. Semoga saja, janji-janji Komjen Lestiosigit Prabowo sebagai Kapolri bisa terrealisasi. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Anggota DPR RI, Fatlison optimis dengan calon Kapolri Komjen Lestiosigit Prabowo. Dia yakin institusi Polri bisa lebih profesional di bawah kekuasaan Lestiosigit Prabowo. Hal itu disampaikan oleh Fatlison melalui akun Twitter miliknya, Fatlison. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini meyakini Lestio bisa membawa angin perubahan baik di tubuh instansi Polri. Saya percaya, Kapolri baru Komjen Lestiosigit bisa membawa Polri lebih maju dan profesional dari sebelumnya. Kata Fatlison seperti dikutip suara.com Kamis 21 Januari 2021. Fatlison juga berharap ditunjukkan Lestio sebagai Kapolri bisa menjadikan Polri semakin kuat dalam menghadapi jaringan argoba. Termasuk bisa hadapi jaringan argoba impunya. Fatlison berharap kehadiran Lestio menjadi Kapolri juga bisa sebagai pengayom dan pelindung rakyat. Selamat, semoga bisa menjadi pelindung dan pengayom rakyat, mungkat Fatlison. Wacana pengaktifan Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarya atau PAM Swakarya kembali bergulir. Wacana itu disampaikan calon Kapolri Komjen Lestiosigit Prabowo dalam Fit and Proper Test di DPR Rabu 20 Januari 2021 kemarin. Lestiosigit menjelaskan alasan menghidupkan kembali PAM Swakarya untuk membantu menciptakan keamanan negara. Kedepan, tentunya PAM Swakarya harus lebih diperaktifkan dalam mewujudkan harkam tipmas. Jadi kita hidupkan kembali ujarnya. PAM Swakarya, kata Lestiosigit, nanti akan diintegrasikan dengan teknologi dan informasi melipolri sehingga mereka berintegrasi dengan petugas kepolisian. Wacana pengaktifan lagi, PAM Swakarya sebenarnya sudah lama dikulirkan Kapolri Jendral Idam Aziz. Tapi di protes, anggota Komisi 3, Arteria Dahlan, salah satu yang memprotes. Diksi PAM Swakarya ini bagi kita-kita, Pak, mengikuti dan mengalami peristiwa 98, Pak. Ini memang agak sensitif, Pak. Karena PAM Swakarya zaman dahulu dipakai untuk mengetuk, Pak. Aksi-aksi dan kegiatan demokrasi. Kalau dihadirkan kembali mungkin juga harus dilakukan sosialisasi yang lebih baik lagi ujarnya. Beda Patrisson dan Amin Rais dan kawan-kawan yang menamakan diri tim pengawal peristiwa pembunuhan tipe 3, 6 Laskar FVI. Menyingkung janji-janji calon Kapolri Komjen Lestiosigit Prabowo di DPR semalam. Amin Rais meminta Komjen Sigit menepati janji-janjinya atau kata-katanya. Kalau tadi malam saya lihat Pak Lestiosigit Prabowo ini omongannya kan merdu. Mudah-mudahan. Saya termasuk yang pernah mengatakan mudah-mudahan. Bukan dia, tapi sudah jadi kenyataan. Ya, gak apa-apa. Kata Amin Rais dalam konferensi peristiwa 3 di Hotel Abid Senturi Kamis 21 Januari 2020. Amin Rais berharap Lestiosigit Prabowo menepati semua ucapannya saat uji kelayakan calon Kapolri. Amin meminta Lestiosigit mewujudkan semua janjinya. Tetapi, kalau Pak Kapolri yang sekarang itu betul-betul bisa menegakkan apa yang dibicarakan, itu sangat luar biasa. Walaupun ada toko HAM, ya dia meragukan. Barangkali itu hanya uji kelayakan, terus omongnya bagus. Nanti prakteknya gimana? Itu kita lihat nanti. Katanya pendiri Partai Umat itu. Kami sesungguhnya tetap punya hak untuk membuat tim pencari fakta independen. Tetapi, kita saking hati-hatinya ya. Kita buat DP3 16 kar FPI. Sebut Amin Rais. Amin Rais menanti wajah baru Kapolri seperti visi Komjen Lestiosigit. Amin berharap Kapolri baru nantinya bisa lebih mengayomi. Dalam uji kelayakan Kapolri, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PKS Ahmad, Din Yati, menyitir data kontras terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia sepanjang 2019 sampai dengan 2020. Din Yati juga bertanya kepada calon Kapolri Komjen Lestiosigit Prabowo mengenai insiden KM50 yang menewaskan Laskar FPI. Din Yati mengatakan, selama ini banyak pertanyaan dari masyarakat mengenai peristiwa KM50. Menurut Din Yati, Masyarakat heran, mengapa pelanggaran protokol kesehatan membuat 6 orang meninggal dunia? Terus terang kami, sebagai salah satu anggota Komisi 3 yang menjadi mitra Polri, selama ini banyak dimintai penjelasan oleh masyarakat soal isu-isu demikian. Misalnya, kenapa penanganan demo kok represif? Kenapa pelanggaran progres sampai dituntuti? Kenapa pelanggaran progres sampai membuat 6 nyawa melayang? Kami sendiri pun selama ini mengalami kesulitan untuk memberikan berbagai penjelasan kepada masyarakat sebut Din Yati. Komjen Lestiosigit Prabowo menjawab pertanyaan Din Yati. Dia menegaskan akan menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM. Terkait masalah ekstra judicial killing yang direkomendasikan Komnas HAM, kami dalam posisi sikap mematuhi dan menindaklanjuti rekomendasi dari Komnas. Tentunya, kita ikuti ujar dia. Namun protokol kesehatan itu harus tetap kita tegakkan karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Sebagaimana supaya masyarakat tetap bisa kita jaga? Kita lihat angkanya, sudah di atas 14 ribu, barangkali 13 sampai dengan 14 ribu. Setelah disetujui DPR, tantangan yang akan menjadi pekerjaan rumah Jalan Kapolri Komjen Lestiosigit diantaranya, Ancaman Cyber. Adanya ancaman cyber yang masih disebut pengamat intelijen Susa Ningthias, akan menjadi tantangan bagi calon Kapolri Komjen Lestiosigit yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi dalam memimpin institusi pendekaan hukum Polri. Tak bisa dipungkiri, pesatnya perkembangan teknologi yang dikenal dengan Internet of Things harus menjadi dasar sebagaimana Polri memperkuat keamanan cyber untuk bisa berperan menghalau, bahkan menupas berbagai kejahatan dengan teknologi yang makin marah. Lebih detail yang penting menjelaskan, jika saat ini banyak peretasan ke infrastruktur kritis sebagai kejahatan penggunaan teknologi, pencurian data strategis turut menjadi ancaman yang harus diselesaikan, mengingat banyak negara juga mulai mempersiapkan hal tersebut. Saat ini, peretasan ke infrastruktur kritis, pencurian data strategis, spionase, propaganda di media sosial, terorisme, dan berbagai ancaman cyber lainnya sudah berlangsung di berbagai pelan dunia. Oleh karena itu, banyak negara tengah merunguskan strategi untuk menghadapi ancaman cyber ungkap nuling kepada HOPS ID, Kamis 21 Januari 2021. Terima kasih.